Pemirsa Kementerian Pertahanan akan segera mengimplementasikan kewajiban bela negara bagi seluruh warga Indonesia. Kewajiban itu akan segera diuji coba pekan depan. Iya, lalu seberapa mendesakah bela negara di Indonesia? Untuk membahasnya telah hadir di studio kami, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Demokrat, ada Syarif Hasan dan pengamat militer Muhammad Nur Hashim. Namun sebelum kita lanjut dialog, Pemirsa kita simak terlebih dahulu liputan berikut ini. Presiden Joko Widodo pekan depan akan segera meluncurkan program bela negara. Program itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Saat ini Kementerian Pertahanan sedang menyusun grand design aturan dari program yang digadang-gadang akan berlangsung panjang. Mereka menargetkan 100 juta kader bela negara dari seluruh wilayah Indonesia bergabung. Nantinya kader bela negara bertugas melakukan pertahanan negara jika sewaktu-waktu negara mendapat ancaman, baik nyata maupun belum nyata. Membentuk kader bela negara sebanyak 100 juta kader akan dilakukan melalui program ketahanan negara di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia. Pada tahun ini akan dimulai di 47 kabupaten kota yang berada di sebelah Skodang. Negara dengan sistem bela negara yang kuat akan membuat negara itu semakin kuat. Indonesia juga akan menjadi lebih kuat dengan kader bela negaranya. Carlos, sudah siap? Membayangkan Nasriti menggunakan baret kemudian baju militer. Perempuan juga ya? Harus semua. Berarti beda dengan yang di Singapura, dengan yang di Korea? Kalau itu saya mikir-mikir dulu. Tapi kalau Carlo siap nggak? Siap saja kalau memang untuk bela negara. Jawabannya nggak yakin. Jawabannya nggak yakin. Harus siap. Harus siap ya. Tentu kita bertanya ke Pak Hasim lebih dulu. Pak, siap tidak siap kalau memang program ini kemudian dilakukan oleh pemerintah, sudah siapkah atau seberapa mendesakah kita Indonesia untuk melakukan ini? Ya, yang pertama dari sisi rasionalitas ya. Kalau kita lihat rasionalitas dari kebijakan bela negara ini, yang pertama yang kita harus lihat adalah konsepnya. Jadi kalau konsep bela negara di dalam konteks pertahanan negara secara teoretik maupun pengalaman dari negara-negara lain, itu kan harus ditanyakan, ini mau difungsikan buat apa? Apakah untuk komponen cadangan? Ataukah untuk sesuatu yang berbeda? Karena yang ada di dalam konteks kalau kita lihat di dalam beberapa negara yang mewajibkan atau ada wajib militer itu, dia konsepnya adalah sebagai komponen cadangan. Nah, kita harus dudukan dulu bela negara itu pengertiannya apakah orang yang akan dilatih untuk punya semangat nasionalisme atau punya semangat seperti apa seperti masa Orde Baru dulu, ataukah dia konteksnya itu sebagai komponen cadangan? Baik, kalau bertanya konteks berarti kita langsung ke komisi satu nih yang membawahi TNI dalam hal ini. Pak, bela negara dan wajib militer dikatakan berbeda oleh Menteri Pertahanan. Tapi ini sama-sama merekrut orang, dilatih juga dengan cara militer. Jadi bedanya gimana? Isinya juga sama ya, kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu. Ya, sebenarnya mungkin saya ingin baca apa yang di benak Menhan ini. Sebenarnya yang saya melihat seakan-akan tidak tahu prioritas. Yang perlu untuk ditindaklanjuti sebenarnya, tadi dikatakan konsep. Itu betul. Tetapi yang di atas daripada konsep itu adalah undang-undang yang memayungi kebijakan itu. Berarti tidak tepat kah kalau ada... Nah, memang betul di dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 30 ya, ayat 1 dia menyatakan bahwa semua rakyat Indonesia itu wajib bela. Nah, wajib. Tetapi jangan lupa di Pasal 5 itu disampaikan lagi. Bahwa itu harus ditindaklanjuti dalam Undang-Undang tersendiri. Oke, satu. Nah, kemudian Undang-Undang Pertahanan. Nomor 3 tahun 2002 juga sudah mengatur. Bahwa pengaturan tentang bela negara, pendidikan dasar kemiliteran. Keluarga negaraan, kemiliteran. Itu harus diatur dalam satu Undang-Undang tersendiri. Betul. Nah, sementara Undang-Undangnya itu sampai sekarang belum ada. Jadi sampai saat ini, Pak Syari... Sampai saat ini belum ada. Pembahasannya sudah seberapa jauh? Belum ada. Tapi sudah ada pembangunan. Nah ya, belum pernah diusukan. Tapi di Bogor sudah ada pembangunan untuk militer. Nah, sekarang itu implikasinya apa? Ya. Implikasinya adalah kepada anggaran. Anggarannya dari mana? Betul. Jadi, dan ini tidak sedikit. Dan anggarannya ini juga harus disetujui oleh Komisi Satu, oleh DPR. Ya kan? Jadi menurut saya, konsepnya bagus. Tetapi prioritasnya yang belum. Nah, ingin saya sampaikan lagi. Jadi, itu program pemerintah tentang MEF, alutsista. Itu saja belum terpenuhi sampai sekarang. Itu minimum essential force. Itu juga belum dipenuhi sampai sekarang. Pak Syarif, Anda mengatakan tadi bahwa dasarnya sekarang hanyalah di Undang-Undang Nomor 3 tentang pertanian negara. Iya. Tidak cukupkah itu untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah? Belum cukup. Karena harus disudah jelas secara ekspresi dikatakan ini akan diatur dalam Undang-Undang tersendiri tentang pertanian negara. Jadi, harus dilakukan. Nah, kalau tidak dilakukan, bagaimana menindaklanjuti? Ya kan? PP-nya harus ada. Ya kan? Pengajuan anggarannya harus ada. Harus dibicarakan dalam satu forum yang antara pemerintah dan DPR. Kita nanti bertanya ke Pak Pengamat Militer, Pak Asim, bahwa di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 itu, Nasirif Pasal 9, dia katakan bahwa ada empat kategori. Pendidikan keluarga negaraan, kemudian pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, sudah tercantum secara wajib. Kemudian belum cukup menurut DPR. Ya, jadi, kalau dia diletakkan sebagai bagian dari komponen cadangan yang meliputi ada pendidikan kemiliteran, kemudian ada nanti tugas-tugas perbantuan kalau di dalam situasi perang, ini kan perspektifnya ada dua. Ada dua perspektif yang selalu saling kontroversi antara satu dengan yang lain. Kalau di dalam konteks perspektif negara, ini membutuhkan. Negara manapun ingin ada satu komponen pertahanan yang kuat. Tetapi bagaimana konsep ini diletakkan di dalam sistem demokrasi, kemudian diletakkan dalam perspektif kepastian hak asasi manusia. Karena setiap rakyat, setiap orang yang ada di Indonesia itu punya dasar. Pertanyaannya misalnya, siapa yang harus memenuhi wajib militer? Apakah umur 17 tahun, apakah mulai umur 20 tahun, ataukah sampai dengan umur berapa? Kemudian, kewajibannya apa saja? Kalau misalnya nanti perusahaan, dia bekerja di sebuah perusahaan, kompensasi yang harus diberikan oleh perusahaan itu seperti apa? Nah, konsep-konsep dasar ini yang sebenarnya dulu diatur di dalam RUU tentang komponen cadangan negara. Tetapi sampai hari ini, RUU ini tidak dibahas. Nah, itu amanah undang-undang dasar. Hasil dari amandemen. Itu adalah amanah yang tertinggi, harus ada undang-undangnya. Yang disebut sebagai undang-undang komponen cadangan negara. Nah, kalau ini tidak beres, jangan dibaypas dengan cara yang lain. Kenapa? Karena nanti akan muncul perbedaan-perbedaan perspektif. Jangan-jangan ini akan dikembalikan menjadi alat untuk politik tertentu, kepentingan politik tertentu, jangka pendek. Misalnya, untuk penguat. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sarif, fokus. Rasionalitas dari bela negara 100 juta orang. Kalau kita lihat komposisi jumlah penduduk. 100 juta dalam 10 tahun ya? Kalau misalnya antara umur dari data BPS, umur 20 sampai dengan 50 tahun. Katakanlah itu yang potensial, Pak. Itu sekitar 171 orang. Itu antara laki-laki dan perempuan. Dari 171 juta jiwa itu untuk tahun 2015, perkiraan dari data jumlah penduduk, siapa yang harus wajib? Apakah semuanya? Apakah secara bertahap? Apakah PNS dulu? Ataukah siapa dulu? Nah, konsep ini harus dimatangkan terlebih dahulu. Jangan sampai nanti di tengah jalan menimbulkan persoalan. Belum jelas ya seperti itu. Undang-undangnya tidak ada. Kepastian hukum bagi warga negara tidak ada. Jangan-jangan nanti kalau misalnya, karena lagi begini, Pak. Di dalam undang-undang komponen negara yang kemarin menjadi perdebatan yang sangat penting, itu kan ada lima unsur untuk wajib militer itu. Yang pertama adalah paramiliter. Paramiliter itu bisa dikonsepsikan sebagai organisasi atau kelompok yang punya peran mengarah ke keamanan. Kemudian ada industri-industri strategis yang bisa komponennya itu untuk menunjangin. Kemudian ada rakyat, masyarakat secara umum. Kemudian ada PNS misalnya, ada yang lain-lain. Nah, ini kan harus diletakkan bagaimana cara pengaturannya. Dan yang terpenting di dalam kepastian hukum itu adalah mereka ini digunakan untuk apa? Kalau di dalam konsep di luar negeri atau di tempat lain yang namanya komponen cadangan, komponen utamanya diperbaiki dulu, baru mereka didukung kelini. Nah, kalau komponen utamanya nanti sudah tidak berfungsi, dan biasanya komponen cadangan itu hanya digunakan untuk peran, bukan untuk fungsi-fungsi yang lain. Pak Hashim, Pak Syarif, saat ini sudah banyak beredar di sosial media bahwa orang tua kebanyakannya khawatir kalau anaknya tiba-tiba diharuskan untuk mengikuti bela negara yang mereka pikir seperti wajib militer di Singapura atau di Korea. Kita lanjutkan nanti. Pemirsa, dialog hari ini kita lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami.